Selamat pagi teman-teman semua Jadi terima kasih untuk kesempatannya ya pada pagi hari ini Dimana pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan tentang budaya positif Budaya positif ini disarankan untuk ditanamkan di dalam setiap sekolah Nanti diharapkan kita sebagai guru itu bisa menangankan budaya-budaya positif di dalam diri siswa Kemudian di dalam perkataan budaya positif ini juga Nanti akan ada yang kita kenal dengan keberdekatan yang disebut dengan babja Jadi keberdekatan babja itu adalah keberdekatan yang dilakukan dengan melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri siswa, diri guru, ataupun lingkungan sekolah Jadi ada 5 gunungan dasar manusia, khususnya gunungan dasar peserta diri yang harus kita temukan Perkenalkan nama saya Ovi Melani Menurut saya pendekatan babja merupakan pendekatan yang sempur baik untuk diterapkan Karena melihat hal-hal baik yang ada dalam diri siswa, guru, maupun sekolah Sehingga diharapkan model pendekatan ini dapat diterapkan ke depannya Terima kasih Perkenalkan nama saya Tri Media Wati Menurut saya budaya positif sangat perlu diterapkan di sekolah Karena budaya positif merupakan salah satu keunggulan yang harus kita kembangkan dan kita terapkan Pak Yuda sudah mengembaskan kepada rekan-rekan yang lain Dan mengharapkan juga teman-teman yang lain dapat menerapkannya juga Terima kasih Bapak ingin membuat Yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Teman, pertanyaannya Apakah teman itu bisa menyontek kalau kita tidak mau beri penyontekan? Tidak mungkin Nah, jadi semuanya itu tergantung kita Kesepakatan kelas itu adalah Ini terkait dengan Bisa dibilang kedisiplinannya Nah, jadi ini mau membagikan satu-satu Silahkan kalian tuliskan satu saja Oke, semuanya kelas yang kalian inginkan Silahkan kalian Saya ingat ya, pokoknya yang ini depan Yang antama yang ada yang dekat penelamat Ini kesepakatan yang kita buat bersama-sama Jadi kalau misalnya yang menanggal Ya itu risikonya Karena sudah disepakatan bersama-sama Jadi kesepakatan berikutnya adalah Kalau Bapak suruh maju ke depan Harus berani Begitu juga dengan mengungkapkan petapa Ini mempersiapkan kalian Untuk memaduki SMA Jangan mengizik nama orang tua Yang suka mengolong orang tua Coba kalian pikir Gimana caranya orang tua kalian yang diolong Kita tidak usah bilang ke orang lain Tapi kita berpikir di diri kita Jadi saling memadu ini jelas ya Bapak tahu maksudku pasti yang positif Yang positif sayang Oke Semoga berikut mas Semoga berikut mas Semoga berikut sadar jelas Tidak menguang sampah Di Laci Media Silahkan kalian tuliskan kelas impian Kira-kira kelas seperti apa sih yang kalian inginkan Jadi saya pegang pake Saya senang karena saya bisa Mengutarakan kesepakatan kelas Dan saya bisa Menyampaikan kelas impian saya Yang saya impikan selama ini Saya rasa senang karena bisa mengungkapkan Kelas impian dan kesepakatan kelas yang saya inginkan Semoga kesepakatan kelas Yang tadi sudah ditulis Bisa dilaksanakan dengan baik Dan kelas impiannya bisa terwujud Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.